Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semuanya Semoga sehat selalu dan senantiasa Dilancarkan dalam usahanya Oke langsung saja kali ini kita akan Tutorialkan bagaimana reaksi coklat Jika dicampur dengan margarin Dan bagaimana reaksi coklat jika dicampur Dengan air putih Oke yang pertama Kita nyalakan kompor terlebih dahulu Menggunakan api kecil Jangan setim coklat menggunakan api besar Karena bisa merusak Tekstur coklat Pastikan air tidak mendidih dan hanya beruap saja Seperti di video ini Oke langsung saja kita steam coklatnya Sebenarnya pakai air panas itu Atau maksud saya air mendidih itu bisa teman-teman Cuman hal yang perlu diperhatikan adalah Jangan terlalu lama berada di dalam air panas tersebut Karena tekstur coklat nanti pasti akan rusak Jadi cara paling aman dan efektif adalah Seperti di video ini Karena menggunakan air hangat Dan tidak beresiko Oke hasilnya sudah kelihatan ya teman-teman Kemudian kita langsung saja steam coklat yang berikutnya Buat perbandingan Oke video ini saya buat Untuk meng-compare atau membandingkan Bagaimana reaksi coklat jika dicampur dengan margarin Dan bagaimana reaksi coklat jika dicampur dengan air putih Apakah sama-sama bagus atau sama-sama rusak Ya kan Penasaran semuanya kan Simak terus videonya sampai selesai Jangan sampai ada yang kelewatan Ya supaya tidak salah paham Oke coklat cair sudah ready Sudah siap Selanjutnya kita masukkan margarin kuning Satu sendok makan saja Perhatikan apakah hasilnya akan menjadi bagus Dan apakah akan malah menjadi rusak Penasaran kan seperti apa Langsung saja yuk kita saksikan sama-sama Daripada kita penasaran dengan hasilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke coklatnya sudah jadi dan seperti ini hasilnya Jika coklat dicampur dengan margarin Menurut kami ini kurang bagus Karena teksturnya kasar Bergerindil dan tidak lumer ya Tidak cocok banget untuk siraman Tapi bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sekarang kita bandingkan dengan coklat yang tanpa campuran Seperti ini Warnanya coklatnya mentah dan halus Kalau yang campuran margarin Teksturnya agak kasar Warnanya pekat ya Nah ini yang tanpa campuran Beda banget ya kan? Oke selanjutnya kita akan tes Bagaimana reaksi coklat Jika dicampur dengan air putih Apakah hasilnya akan bagus Atau malah rusak? Oke kan? Penasaran semuanya kan? Yuk simak videonya sampai selesai ya Oke Kita tes dengan menambahkan air putih 2 sendok makan Penasaran dengan hasilnya? Oke baik Kita saksikan yuk Sama-sama Apakah hasilnya akan bagus Atau malah semakin rusak? Oke saya minta tolong Mohon jangan bergedip disini ya Teman-teman semuanya Supaya apa? Supaya tidak salah paham Oke kita lihat Sama-sama kira-kira hasilnya seperti ini Ini belum jadi teman-teman ya Ini mendekati jadi Tapi sudah kelihatan hasilnya Mirip dengan coklat ganase ya Teksturnya hitam pekat halus dan lumer Padahal seharusnya coklat dicampur dengan air itu rusak teman-teman Tetapi enggak tahu kenapa coklat yang saya pakai ini itu aneh bin ajaib ya tuh Harusnya itu rusak tapi kenapa ini malah bagus Kenapa enggak bergerindel kenapa tidak kental malah lumer banget Coklat persis dengan hasil coklat ganase yang ada di video playlist kami Selanjutnya kita bandingkan kedua coklat tersebut antara coklat campur margarin dan coklat campur air Oke hasilnya yang ini adalah coklat campur margarin 1 sendok makan Teksturnya lebih kasar dan menggumpal ya bergerindel Dan yang ini adalah hasil dari coklat yang dicampur dengan air 2 sendok makan Teksturnya sangat lembut sekali Hampir persis dengan coklat ganase kita yang ada di playlist ya Yang sudah saya tutorialkan videonya Ini malah lumer banget ya Malah lumer banget warnanya juga pekat Dan untuk rasa sendiri saya kira tidak ada perubahan sama sekali ya Bagaimana nih menurut pendapat teman-teman semuanya tentang 2 coklat ini tadi Tulis di kolom komentar ya Kita diskusi disitu bareng-bareng ya Oke terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton sampai selesai Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam usahanya Amin Oke sekian dulu dari saya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Just what you want Just what you want